Kegagalan rumah tangganya dengan sajad ukra seolah menjadi hal menakutkan bagi Nikita Mirzani untuk kembali membina rumah tangga. Tapi Nikita bukan belum mampu move on dari sang mantan suami melainkan dari mantan kekasih yang merupakan pria bule asal Italia. Meski baru-baru ini Nikita berlibur bersama pria bule di Bangkok, namun hatinya belum bisa menepis pria Italia yang sebutnya cocok dalam segala hal itu. Enggak, enggak. Gue masih kepengen balikkan sama mantan Itali. Enggak mau pacaran dulu. Jadi belum bisa move on nih? Kenapa nih? Enggak tahu ya. Kayaknya pas deh. Dia tuh semua-semuanya pas deh. Tapi gimana kan katanya enggak bisa putuskan kemarin gara-gara enggak bisa LDR? Iya, makanya enggak mau pacaran dulu. Nanti tahun depan lagi dikira-kira lagi. Mudah-mudahan. Kayak gue lagi konsen dulu sama kerjaan, sama masalah gue baru udah nyati. Tapi lebih nyaman sama bule ya? Nyaman bule. Hah? Bule itu... Ya gimana ya? Dia nyentuh gue aja tuh gue langsung kementeran gitu. Lining gitu. Ketuaannya beda, beda ya. Berhara rumah tangga pasangan selebriti Nafa Urba dan Zak Lee belum final. Sidang lanjutan perceraian di pengadilan negeri Jakarta Selatan terpaksa harus kembali dilanjutkan pada tanggal 23 Oktober mendatang. Nafa batal menyandang status janda, lantaran majelis hakim menunda keputusan dan menghadapkan kehadiran Nafa dan Zak di persidangan pada 23 Oktober mendatang. Sementara, ratu meta yang dituding sebagai pelakor atau wanita perebut suami orang, dalam hal ini Zak Lee membantah jika dirinya punya hubungan khusus dengan Zak Lee. Kalau nanti, kalau misalnya memang dipanggil lagi, memang minggu depan tidak hadir, ya mungkin langsung dibutus tanpa kegiatan terbuka. Itu namanya fast-like. Tahu. Memang dari awal mereka sudah sepakat bahwa yang mengurus untuk proses persidangan ini Mbak Nafa sendiri. Karena dari Mbak Zak Lee-nya sendiri sudah menyampaikan kepada saya, mereka sudah sepakat untuk berpisah. Jadi tidak aku mikirin sampai aku sakit-sakit. Sampai aku kerja, sampai konsentrasi. Aku dibilang katanya, oh mau naik daun, katanya gitu kan. Oh sekarang banyak job, lihat aja Instagram aku sekarang rame-nya apa. Rame bulian semua, aku nggak suka. Aku terserah kalian mau ngomong apa, terserah asal satu. Jangan kalian bilang aku pelakor, aku bukan pelakor gitu. Walaupun aku deket dengan siapa, jack-click-nya sama siapapun, itu semua juga kan kalian semua tahu. Itu juga video udah lama banget gitu loh mas. Mbak, udah lama gitu. Jadi untuk Nafa juga aku minta maaf semua teman-teman. Teman-teman, baik dimanapun, atas nama Ratu Meta, aku minta maaf. Tapi tolong jangan bilang aku pelakor. Kasihan mamah aku. Tak kunjung mengandung, pasca menikah dua tahun, artis Caca Frederica pun akhirnya terbang ke Singapura. Beredar video di mana Caca tengah dihantar menuju ruang operasi yang menjadi salah satu prosedur program bayi tabung. Di usia 27 tahun, keinginan Caca untuk menimang ngomongan begitu kuat. Lantaran hal itu beberapa hari lalu, Caca terbang ke Singapura untuk menjalani program bayi tabung. Kabar bahagia datang dari aktor Baim Wong. Pria 36 tahun itu kabarnya siap melepas masa lajangnya tahun ini dengan kekasihnya Feby Paul Wintar. Bahkan pada pertengahan Agustus lalu, Baim telah bertemu dengan pihak keluarga Feby dan meyakinkan keluarga sang kekasih untuk melanjutkan hubungan mereka ke Pelaminan dalam waktu dekat.